Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Selamat petang pemirsa, apa kabar anda? Senang sekali saya Ranti Putria kembali menjumpai anda dalam acara Mutiara Kolbu Dan pada petang hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Ustaz Akhtar, Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, betul ya ibu? Assalamualaikum Dan pemirsa pada petang hari ini dalam acara Mutiara Kolbu kita mengangkat tema yang cukup Ini temanya terlalu berat ya ibu ya, yaitu bagaimana kiat agar hidup tenang dan juga lapang Ini sepertinya mau agama apapun, umur berapapun, kayaknya tujuan akhirnya itu pengennya hidup tenang Pengennya hidup lapang, nah ini mungkin kalau salah saya mohon dikoreksi ya Pak Ustaz Mungkin ini pendapat pribadi ya ibu ya, kalau saya mungkin supaya hidup tenang, kemudian supaya hidup lapang Itu adalah mungkin lebih memperhatikan kepada tiga poin Kan kita hidup di dalam diri kita ini ya Pak Ustaz ada body, fisik, kemudian ada pikiran, kemudian ada kolbu ya Ustaz Ada hati begitu, nah kalau ketiganya dinutrisi dengan baik, insya Allah kehidupan kita akan tenang dan juga akan lapang Tapi nanti kita dengarkan nih kalau menurut pendapat Pak Ustaz Akhtar itu seperti apa sih kiat-kiat supaya hidup tenang Kemudian juga hidupnya lapang itu seperti apa Dan nanti setelah Pak Ustaz Tausia kita juga akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Talim Al-Ikhlas Untuk bertanya seputar tema, di luar tema pun, tadi sudah izin ya Boleh dan dipersilahkan begitu ya Baik Pak Ustaz, kalian persilahkan waktunya untuk Tausia sesuai tema kita hari ini Puji dan syukur selalu dan tetap kita istikamahkan Kita gerakan hati kita untuk bersyukur kepada Allah SWT Zat yang maha, pengasih yang kasihnya tidak pilih kasih Salawat beserta salam, marilah kita junjungkan Sampaikan kepada seorang baginda, nan mulia Seorang manusia terpilih Basyarun kal basyar manusia, tapi tidak seperti manusia biasa Beliau sangat mulia, sangat hebat Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Baik, di sore yang sangat berbahagia ini Sebelum kita Tausia, kita memohon kepada Allah SWT Agar kita semuanya diistikamahkan di jalannya Allah SWT Dan kita doakan untuk TVRI yang selalu menyajikan Sesuatu yang luar biasa Ini masalah akhirat Sesuatu yang mendukung akhirat Allah pasti muliakan Kita doakan mudah-mudahan TVRI beserta kru dan pengurusnya Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT Dan kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah pada saat ini Kita sedang menghadap Allah, sedang dikumpulkan oleh Allah Sedang digerakan oleh Allah SWT Dibuka bata batin kita Dibuka hati batin kita oleh Allah SWT Agar menerima seyugianya ilmu dari Allah SWT Semua atas dasar gerakan Allah SWT Dan digerakan oleh Allah SWT Pemirsa TVRI yang dimujakan Allah dan ibu-ibu dari Majlis Ta'in Al-Ikhlas Luar biasa Baik Mengenai kiat lapang dan tenang Itu dambaan semua Sangat mendambakan itu Karena dengan hidup lapang, hidup tenang Segala aktivitas kita juga lancar Pikiran juga tenang Mau apapun kita mau dapat Mau ibadah pun kita tenang Mau melaksanakan sodakoh Berbuatan amapun kita tercapai Tetapi bergulirnya waktu Ternyata Allah SWT Menciptakan manusia dengan berbeda-beda Ada yang sukses Ada yang setengah sukses Ada yang ternyata Dalam kondisinya Betul-betul dalam kondisi yang memang Diuji oleh Allah SWT Dengan bermakai ujian Masalah bertubi-tubi Dan berbeda-beda Oleh karena itu Masalah kiat hidup dan lapang Yang pertama adalah sadar Menyadari bahwa kita ini Diciptakan oleh Allah SWT Bahkan Allah menciptakan suatu energi yang kuat kepada kita Suatu benda yang makhluk Diciptakan oleh Allah SWT Di dalam tubuh kita yaitu kolbun Di dalam kolbun itu Allah titipkan kepada kita Dan kolbun itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa berbohong Atau membohongi kita Jadi kalau misalkan itu baik Insya Allah Baik semuanya Oleh karena itu hidup dan lapang itu tergantung bagaimana Kita sadar Bahwa kita itu memang Diciptakan Allah SWT Kita sudah diatur oleh Allah SWT Kita sudah ditetapkan oleh Allah SWT Rizki apapun itu Sudah memang diberikan yang terbaik oleh Allah SWT Tinggal kita sadarin Setelah kita sadar Marilah kita mendekat kepada Allah SWT Dengan bertakwa kepada Allah SWT Dari sini mulai terbuka sebuah lapang Sebuah ketenangan Apa itu Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Itu yang pertama Itu yang pertama Manusia itu sebetulnya Kalau dikategorikan Lebih cenderung maaf Itu kan kadang-kadang dunia Iya kan Kadang dunia Berkecukupan Dengan kecukupan itu akan hati tenang Sehingga Allah menjawab di dalam Al-Quran Yuk kita bertakwa Kembalilah kepada aku Kembalilah kepada Allah SWT Untuk bertakwa dulu Kepada Allah SWT Menyadari Bahwa ada namanya larangan Adanya perintah Dari Allah SWT Setelah ada namanya perintah Adanya larangan Hati akan menggerakkan Karena seluruh Manusia Ciptaan Allah itu Berzikir dengan caranya Masing-masing Ternyata di dalam tubuh kita itu Walaupun kita tidak sholat Seluruh apapun yang kita Dapat di dalam tubuh ini Yang Allah kasih dalam tubuh ini Semuanya bersujud dan berzikir Kepada Allah SWT Di kalah lima waktu Tanpa kita sadarin Walaupun badan kita tidak sholat Tapi ciptaan Allah sholat Bahkan di dalam surat yasin Kita sudah tahu Bahwa seluruhnya Kita akan ditutup mulut kita Oleh Allah SWT Semuanya akan menjadi saksinya Allah SWT Atas apa yang kita lakukan Oleh karena itu Itu yang pertama Jadi sadarilah Bahwa kehidupan kita ini Sudah diatur oleh Allah SWT Maka mendekatkah dengan Allah SWT Kedua berzikir kepada Allah SWT Dengan caranya Allah Dengan caranya baginda Rasulullah SAW Zikir yang bukan hanya dari rilisan Bukan hanya dari sebuah pemikiran Untuk masalah duniawi Tapi zikir tidak mu'alak Kepada apapun yang diciptakan oleh Allah Di dunia ini Ingin harta Ingin kebahagiaan Ingin itu Ingin ini Tapi terus Kita luruskan hati kata itu Iyakan abudu Waiyakan astain Dari situlah awalnya terjadi sebuah keterangan Kita sadar ketika kita berzikir Bahwa Allah SWT itu memberikan kepada daya batin yang kuat Hati yang kuat Kolbun itulah yang kita gerakan Untuk kita berzikir kepada Allah SWT Kalau kita dengan rilisan Astagfirullahalazim Ketika sebutkan Astagfirullahalazim Belum tentu hati akan mengucapkan Ya Allah ampunilah segala dosaku Tapi oleh karena itu Sambungkanlah hati dengan Allah SWT Ketika mulut bilang Astagfirullahalazim Kembalikan kepada hati Ya Allah ampunilah segala dosaku Ketika kita berzikir Kepada Allah SWT Allah jamin Maka dengan zikir Allah akan memberikan ketenangan hati Dengan tenang hati Seluruh pemikiran kita akan tenang Konsep hidup kita akan tenang Manajemen hidup kita akan tenang Setelah semuanya dengan tenang Maka akan terlahilah solusi-solusi Yang memang sudah ditentukan oleh Allah SWT Dan sesuai dengan ridho Allah SWT Terpenting adalah lapang semua itu Kita mempunyai tujuan Untuk mencapai hidup Yang harus satu Ridho Allah SWT Itu yang kedua Yang ketiga adalah Menolong sesama Berusaha Bahwapun apapun Yang kita punya Bahwa itu belum tentu milik kita Rezeki kita Hanya satu suap Atau satu piring yang kita makan Itulah rezeki nikmat kita Dari Allah SWT Selebihnya Pasti akan ada Ada hak-hak Yang diberikan oleh Allah SWT Untuk dijalankan Untuk diberikan kepada orang-orang Yang membutuhkan Apapun Apapun kita Apapun kekuatan kita Apapun rezeki kita Berusaha untuk Sifat penolong Karena ketika kita Menolong orang Insya Allah Jadi Insya Allah Allah akan memberikan Lapang hati kita Suatu saat Kita pun akan ditolong Oleh siapapun kita Yang terakhir adalah Yang paling penting Kekuatan berdoa Makanya ada Namanya Disitu kita sudah ada Sudah 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 diterjawab Bahwa Ternyata Lapang Dan juga Ketenangan Itu Diminta Kepada Allah SWT Aku seada yakin Bahwa Apapun doa Pasti Akan suatu saat Kita akan menemukan Doa yang kita akan Sampaikan Kepada Allah SWT Makanya kata Allah Jangan pernah putus asa Ketika orang sudah putus asa Maka disitu putus Rahmat Allah SWT Sehingga apa yang terjadi Rumat Mumat Masalah bertubi-tubi Apapun yang kita Bahkan sesuatu yang terjadi Kita ternyata Tidak mampu Untuk menjalani beban tersebut Bahkan yang terjadi Keluarga kita hancur Seluruh Suami kita Tidak benar Anak kita pun akan Terus Akhirnya hidup kita Tidak tenang Oleh karena itu Berikanlah dalam hati kita Sebuah kekuatan Yang luar biasa Bahwa doa Di atas segala-galanya Allah memberikan ruang Udo'uni Astajib Demikian Semoga bermanfaat Yang paling penting Ada menyadari Sadar bahwa kita adalah Makhluk Yang memang sudah ditetapkan Semua rezeki Semua apapun Kebutuhan Sudah diberikan oleh Allah SWT Jadi juga Apa namanya Masih sejalan juga ya Dengan pendapat saya tadi Pak Ustadz Jadi kalau untuk Bodi kita Untuk fisik kita Berilah makanan Nutrisi yang baik Seperti makan-makanan Yang sehat dan halal Begitu ya Pak Ustadz ya Untuk otak kita tadi Pak Ustadz sudah mengatakan Sadar ya Pak Ustadz ya Dan hati ya tadi Kita nutrisi juga Dengan mengikuti pengajian Seperti ini Bersedekah Begitu ya Pak Ustadz ya Untuk kolbu kita Dan insya Allah hidup kita Dan insya Allah hidup kita akan tenang Sudah Apa namanya Tausia sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Mumpul dari Ibu Yang ingin bertanya Kami persilakan Siapa yang pertama kali Ingin bertanya Oh iya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama Rokhayati Ningsif Rokhayati Ya silakan Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Mbak Rokhayati Itu micnya belum hidup Mbak Tombolnya dipencet dulu Sudah Silakan Diulang aja dari namanya Nama Rokhayati Ningsif Dari Al-Ikhlas surat pelu'an Ya Begini Mbak Ustadz Tadi sudah dijelaskan bahwa Kunci Kunci Hidup tenang Hidup tenang Dan lapang Dan lapang Adalah doa Ya Bagaimana Sudah ya Sudah gak sabar Bagaimana kiat kita menghadapi Terkadang kita mempunyai masalah Mbak Ustadz Ya Tapi masalah itu terkadang Tidak bisa kita Pecahkan sendiri Terus Bagaimana kita caranya Masalah itu bisa Selesai Tapi Tidak keluar Baik Baik Maksudnya bisa kita selesaikan sendiri gitu ya Mbak Rokhayati Itu saja Baik Malah lagi orang bilang Sudah Selesaikan hidup Kita akan jawab Pertanyaan dari Mbak Rokhayati Tapi kita akan jeda sejenak Dan Pemirsa tetap bersama kami Kami akan kembali Usaha Jedah Pariwara berikut ini Mbak Rokhayati Terima kasih Mbak Rokhayati